Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore sahabat hijau Salam satu obi Oke masih bersama saya di channel Kang Arief Channel yang membahas informasi Seputar dunia burung Dan semua yang berkaitan dengan burung Nah oke kawan-kawan Pada hari ini kita Sedang berada di toko burung Yang ada di panjat doa lagi ya kawan-kawan Seperti biasa ya kawan-kawan Jadi ceritanya ini Sebenarnya gak mau mampir ya kawan-kawan Cuma disini ada burung Yang menarik perhatian saya Sehingga saya turun kesini ya kawan-kawan Oke kita parkirkan motor dulu ya kawan-kawan Tadi kita ada di sebelah sana Nah oke jadi ada burung Yang unik sekali ya kawan-kawan Seperti yang pernah saya bilang di video sebelumnya Bahwa disini ada burung unik Nah ini ya kawan-kawan Burung gagak ya kawan-kawan Sakira ya kawan-kawan Burung gagak ini Ini besarnya cuma Kayak ukuran burung darah ya Ternyata tidak ya kawan-kawan Sebesar ayam ya kawan-kawan Burungnya Wah sangat sebesar sekali ya Nah ini contohnya ya kawan-kawan Jadi satu kandang lobet kota ini Muat satu burung ya kawan-kawan Entah ini teritorial atau hidup berkelompok Kita juga kurang begitu paham ya untuk burung ini Karena juga jarang sekali yang pelihara Dan jarang sekali diulas Yang pasti burung gagak ini memiliki Atau kental banget ya nilai mistisnya Bahkan sebagian cerita Atau sebagian TV-TV atau sinetron ini Membawa burung gagak ya kawan-kawan Ada juga nama gagak yang melegenda Yaitu gagak rimang Itu cerita apa tuh Pokoknya ada cerita legenda Tentang burung gagak ini ya kawan-kawan Burungnya memang kental banget ya Dengan hal-hal mistis Tapi itu dulu ya kawan-kawan Sekarang singgak Ini kalau melihat burung gagak ini Jadi ingat masa kecil dulu ya kawan-kawan Karena masa kecil kita ya Selalu ditakut-takutin dengan burung gagak ini ya Jika burung gagak berkeliling di atas rumah Atau sekitaran rumah Ini pertanda buruk ya kawan-kawan Alias kematian Nah ini sangat menakutkan sekali ya kawan-kawan Burung gagak ini Bahkan kalau kalian lihat ini ya Burungnya pun apa ya Serem ya kawan-kawan Karena dia full hitam Hampir seluruh badannya ini berwarna hitam Kayak ayam cemani gitu ya kawan-kawan Nah ini besar banget ternyata ya kawan-kawan Jadi ukuran kakinya ini Hampir sama dengan kaki ayam Nah ternyata seperti itu ya kawan-kawan Nah terlepas dari hal-hal mistis yang Dulu masih lekat Ini burung gagak ternyata memiliki keunggulan ya kawan-kawan Nah keunggulan yang pertama Burung gagak ini mudah sekali mengingat ya kawan-kawan Daya ingatnya itu kuat banget ya kawan-kawan Burung gagak ini Ini juga merupakan suatu kelebihan ya Untuk burung gagak dibanding burung-burung lain Ini memang gak ada di burung lain ya Burung gagak ini kalau kita pelihara dari kecil Burungnya jenak banget ya kawan-kawan Beda dengan burung yang lain Nah itu salah satu keunggulan burung gagak ya Nah keunggulan selanjutnya dari burung gagak ini Termasuk burung yang cerdas atau burung pintar ya kawan-kawan Dia punya instink atau semacam apa sih ya Feeling ya kuat banget Dan itu terbukti dengan cara dia cari makan ya Jika ada salah satu makanan di lorong ya Yang sempit atau sulit untuk menjangkau Dia tuh punya cara untuk mengambilnya ya Dengan cara mencari ranting kecil Untuk apa ya bahasanya Mengambil makanan tersebut ya Pada intinya burung ini tuh cerdas banget Nah ini bagi kawan-kawan semua Barangkali ingin punya momongan atau peliharaan burung Ambil burung gagak ini saja ya Untuk harganya belum saya tanyakan ya kawan-kawan Nah mungkin cukup sekian untuk video kali ini Saksikan terus video-video selanjutnya Dari channel Kang Arief Jangan lupa untuk tinggalkan like, komen, dan subscribe Terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton video ini Sehat selalu, murah rezeki Selamat beraktifitas kembali Salam satu hobi